Hai resep lengkap dari awal hingga sampai penyajian yang hasilnya dagingnya empuk dan tidak bau nah ikuti terus videonya agar kita bisa menambah ilmu menambah wawasan semoga video ini ada manfaat yuk kita simak videonya sampai selesai lanjutkan jangan lupa subscribe like share juga komentarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan lejat mantap pastinya dimana lejat mantap selalu berbagi pengalaman di seputar resep resep masakan terutama dalam cara dan resep membuat sate sate ayam sate kambing sate sapi dari awal dari pembuatan dan bungkus raci sebelum dibakar sampai ke penyajian semua lengkap ada di lejat mantap seperti video ini kita akan menyajikan secara lengkap resep dari awal pembuatan sampai akhir dari penyajian semua ada di sini nah sahabat semuanya ini daging kambing ya yang masih segar lejat mantap akan membuat sate kemudian kita akan bagikan cara membuat bumbu raci atau bumbu sate kambing sebelum dibakar tentunya kita harus membuat marinasi atau dimarinasi dengan bumbu-bumbu yang sudah disiapkan oleh lejat mantap makanya simak videonya sampai selesai agar kita bisa menambah ilmu menambah wawasan dan tetap berbagi ilmu berbagi pengalaman yang bermanfaat dan terima kasih kepada sahabat semuanya yang selalu hadir di lejat mantap selalu nyimak videonya lejat mantap semoga berkah selalu buat sahabat semuanya semoga sahabat semuanya selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rizkinya amin nah sahabat semuanya dalam pembuatan sate ini sebenarnya sangat mudah ya juga bumbu-bumbunya sangat mudah tetapi disini perlu kesabaran atau perlu ketelitian untuk pembuatannya jangan sampai rasanya itu melebihi atau melebihi bumbunya ya dimana nanti rasanya jadi kurang enak misalkan kebanyakan garam atau kebanyakan asam nanti bisa jadi kurang enak buat sahabat semuanya kita tetap sama-sama belajar ya kita sama-sama mengembangkan channel mulai dari nol mulai dari awal sampai kita perjalanan kita semakin jauh semoga channel kita semakin berkembang dan jangan lupa kunjungi senior kita yang selalu memberikan penjelasan memberikan ilmu seputar YouTube pemula makanya sebagai pemula yuk kita kunjungi beliau beliau selalu berbaik hati memberikan penjelasannya kepada kita semua agar kita semua sebagai pemula bisa berkembang atau bisa terus berkembang dalam membangun channel kita bersama-sama sekali lagi jangan lupa kunjungi eh Bang esa santuy juga Bang Insta tutor nah sahabat ini pengirisannya sudah selesai Hai karena ini tempatnya kurang besar ya kalau untuk nanti kita eh ditambahkan dengan bumu jadi kita pindahkan ke tempat yang agak besar Hai ini bumbunya ada bawang merah ya bawang putih jahe lengkuas dan asam jawa kemudian ini kit yang kita haluskan bawang putih bawang merah jahe lengkuas semua kita haluskan terkecuali ini ada asam jawa nanti asam jawa kita larutkan dengan air hangat nah sebelumnya sebelum kita lanjut untuk membuat marinasinya kita haluskan dulu bumbu-bumbu yang telah kita siapkan itu bawang merah bawang putih kemudian jahe dan lengkuas semua kita haluskan dulu sambil menunggu menghaluskannya bagi yang baru menemukan channel lejat mantap silahkan subscribe dulu like share juga komentarnya dan terima kasih sebelumnya juga semoga video ini ada manfaatnya buat sahabat semuanya untuk kita tetap saling sama-sama belajar terutama di channel kita sama-sama belajar memasak nah ini sudah kita masukkan ke dalam blender ya kemudian kita haluskan memakai campuran minyak gorengnya jangan pakai airnya dan masukkan minyak goreng Kenapa pakai minyak goreng supaya nanti dagingnya kalau disimpan lama tidak kering ya apalagi kalau kita dinginkan di dalam pendingin jadi dagingnya tidak kering dan tetap segar beda dengan dan pakai air jadi adakan kadar airnya ya kemudian kita haruskan dulu kita tunggu sampai halus Alhamdulillah berkat sahabat semuanya yang selalu memberikan support kepada lejat mantap memberikan dukungan kepada lejat mantap Alhamdulillah channel lejat mantap ada perkembangan dan terima kasih semuanya semoga apa yang sahabat berikan kepada siapapun ya semoga berkah selalu dan dibalas dengan apa yang sahabat berikan tentunya dengan kebaikan pula ya ini sudah dihaluskan sahabat semuanya yang tadi bumunya kemudian kita masukkan kita masukkan ini ada dua tempat ya karena enggak muat Hai jadi dibagi dua nah sudah dimasukkan bumbu halusnya lalu kita tambahkan ini adalah bumbu pengempuh ya atau bahan pengempuh dari payah untuk ukuran ini ya satu kilo satu sendok makan nih untuk mengempuhkan daging yang eh alot ya bisa menggunakan ini terkecuali oleh a daging yang empuk ya kami muda nggak usah pakai pengempuh karena mungkin sudah ampuh kalau ini agak alot disahakan supaya daging nyampuk dengan cara seperti ini Insya Allah dagingnya disini udah kita masukkan ya kemudian ini ada asam jawa yang tadi kita larutkan dengan air hangat kemudian kita ambil airnya saja dan masukkan ke dalam eh daging yang tadi sudah dikasih bumbu lalu setelah masuk semuanya kemudian kita aduk ya sampai bumbunya merata ini sudah cuci tangannya agar nanti rasanya sama ya karena ini nggak pakai garam juga dikarenakan tadi campuran pengempuknya sudah mengandung garamnya atau mengandung rasa asin jadi tidak perlu kita menambahkan dengan garam ini sudah cukup untuk pengadukannya dan seperti ini sudah merata bumbunya kemudian kita satu lagi aduk tempat lagi sama ini bumbunya dan sampai merata pula ya rujat mantap mengucapkan terima kasih kepada senior kita ya beliau yang telah memberikan segala ilmunya pelajarannya untuk ke mereka mereka atau beliau yang sudah berbagi ilmunya ilmu di seputaran youtube pemula kemudian 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 langsung untuk penusukan 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 nah ini sudah kita sungkup selama kurang lebih satu jam ya dan ini tusukannya nah sahabat semuanya eh belajar mantap sarankan supaya menggunakan pesukan yang super ya atau yang bagus di pasaran dipakai kita masukkan ke tempat kemudian di rendam dengan air panas setelah itu langsung untuk penusukannya jadi kalau tusukannya yang bagus jarang melukai jari kalau yang agak lebih jelek nanti suka melukai ke tangan dan setelah ini telah penusukan dengan resep bumbu olesnya untuk membakar satenya selagi dibakar kita olesi dengan bumbu yang akan kita buat nanti sebelum kita bakar jadi simak videonya untuk pembakaran juga untuk pembuatan cara pembuatan bumbu oles sate kambing ini supaya apa supaya daging bumbunya meresap kedalam kunjungi terus lejat mantap sekali lagi dimana lejat mantap selalu berbagi pengalaman di seputar resep-resep masakan nah sahabat semuanya seperti ini penusukannya hasilnya yang sudah kita tusuk tadi jadi kita ambil singkatnya saja sahabat semuanya ya supaya tidak terlalu lama sekarang kita akan membuat bumbu olesnya ya bumbu oles sate nanti selagi kita bakar kita nanti bumbu nah ini bumbu kacang yang dipakai bumbu sate semuanya kita masukkannya ke dalam tempatnya sudah biasa dipakai bumbu oles nah setelah tambahkan kecap manisnya ini cocok rasanya nih jadi manisnya tanpa terlalu lama lagi nanti tempatnya akan menarik nanti tempatnya tersendiri dan bumbu oles dan kisah dan bumbu oles dan bumbu oles dan bumbu oles dan bumbu oles kemudian diaduk sampai kita aduk berapa kecil diaduk diaduk nah ini sesuanya kita selalu kental ya karena bumbunya ini bukan hanya kental maka ditambahkan sedikit air dan kita siapkan kemudian sudah banyak layak ini sudah cukup apinya ya selamat menikmati perang yang bersatu selamat menikmati kapan 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 yang penat ini satunya kapan Nah ini bumbunya yang tadi kita buat salah kemudian nanti kita masukkan sepertinya sudah agak berubah kewarnaan ragingnya seperti ini kemudian kita masukkan sampai semuanya terlumuri dengan selagi kita bakar di jamin ini bumbunya bakar meresap dan juga aroma dibakarnya sangat enak sekali aromanya sangat sedap tercium aroma satenya kita tunggu sampai matang nah seperti ini sahabat semuanya warnanya sangat menarik sangat mengundang selera makan nah ini bumbu kacangnya karena satenya sudah matang kemudian tuangkan ke dalam sate atau mau dipisah juga bisa juga pakai bumbu kecap juga enak tergantung selera kita masing-masing sini pakai buku kita makan kecap manis lagi dan bila perlu pakai bawang goreng nah itulah tadi cara pembuatan sate kambing dari awal dari pembuatan dari penusukan hingga bumbu raciknya semoga video ini ada manfaatnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh